Warga Dieng Kabupaten Banjar Negara menemukan ratusan batu candi saat menggali tanah untuk membuat pondasi rumah. Penemuan benda peninggalan purbakala tersebut mengundang perhatian warga. Sebanyak 200 batu candi berbentuk persegi panjang ditemukan warga di dataran tinggi Dieng, tepatnya di Dusun Bitingan, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Banjar Negara, Jawa Tengah. Tumpukan batu ini ditemukan di kedalaman 2 meter saat salah seorang warga tengah menggali tanah untuk pondasi pendirian rumah. Pada batu-batu berbentuk persegi panjang ini terdapat lubang kunci yang berfungsi untuk mengaitkan antara satu batu dengan batu lainnya. Bentuk tersebut memastikan jika batu-batuan ini merupakan batu candi yang merupakan benda peninggalan purbakala. Rencana kan ini mau bangun perumahan di sini untuk membuat rumah anak. Tapi ketika digali oleh ekstapator ini semakin dalam, dalam-dalam, akhirnya ditemukan batu-batu seperti ini. Nah, ini. Katanya ada orang yang bilang ini pertinggalan zaman purbakala gimana gitu ya. Saat digali ratusan batu yang memiliki ukuran hampir sama ini bertumpuk membentuk bangunan kotak. Nah, lanjutnya mau seperti apa-apa ini jenis temuannya Pak? Kalau di teman-teman ada teman semacam batu candi atau bisa dikatakan setertur namun ini karena sudah digumpulkan dari warga. Itu etikat baik dari warga yang mau rencana bikin bangunan. Dia mendapatkan istilahnya menemukan batu candi, batu candi yang bentuknya persegi panjang. Ini terlalu etikat baik, sudah melaporkan dan kita sudah dari dinas, pun dari BBCP. Bila sebut dah tindak lanjut dan dihati kontrol. Batu berbentuk persegi panjang tersebut memiliki ukuran panjang 46 cm dengan lebar 22 cm. Saat ini batu-batuan candi tersebut dikumpulkan untuk dilakukan penggalian lebih lanjut oleh Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya. Lokasi dataran tinggi Dieng tercatat banyak memiliki temuan batu dan candi perubakala. Sementara itu warga yang menemukan bebatuan candi tersebut segera melapor ke Dinas Parwisata atau Balai Pelestari Benda Cagar Budaya BPCB setempat. Dari Banjar Negara, Elis Novit, INews, melaporkan. Terima kasih.